Yang ditanyakan itu, apakah foto Wanpol yang ada di depan rumah TKP Persidanu itu adalah foto Kang Uci? Terima kasih, hari ini saya langsung diserbu oleh dua orang YouTuber gara-gara pernyataan saya di channel Lampu 1 yang meminta ke forester. Pada kesempatan kali ini, kita sedang berada di kantornya Bapak Indra Jainal Alim nih. Dan pada kesempatan kali ini juga, saya ditemani oleh Bang Predi nih, Bang Predi Surudaryanto. Nah oke Pak Kades, ini mengenai video yang kemarin terkait update status perkembangan tentang Banpol ini. Nah ada yang beberapa yang ingin ditanyakan, dan mungkin ini juga mewakili pertanyaan dari netizen ya, dalam hal ini. Jadi ini ingin menanyakan yang pertama mungkin, yang ingin ditanyakan itu sepertinya ada satu kesamaan dengan Bang Predi ya. Bahwa pada dasarnya yang ditanyakan itu, apakah foto Wanpol yang ada di depan rumah TKP Persidanu itu adalah foto Kang Uci? Terima kasih, hari ini saya langsung diserbu oleh dua orang YouTuber. Gara-gara pernyataan saya di channel Lampu Satu yang meminta ke forester baru untuk segera mendorong secepatnya diukap kembali kasus pembunuhan ibu dan anak yang ada di wilayah desa kami. Terima kasih Bang Predi, terima kasih Bang Heri yang sudah datang ke sini. Pertama saya akan menjawab terkait video yang saya pernah buat dan saya rekam antara percakapan saya dengan wawancara saya dengan Banpol. Video itu saya buat adalah tadinya untuk mengkelirkan bahwa tidak ada polisi yang menyuruh-nyuruh Danung untuk membersihkan TKP. Jadi tidak ada polisi ya. Judulnya tidak ada polisi. Betul, betul. Tidak. Dan yang ada hanya Banpol. Kenapa saya tidak unggah pada waktu awal dulu-dulu itu? Karena memang kolerasinya saya anggap jauh dari hal-hal yang memang mendukung untuk kasus ini. Makanya ya saya tidak aplohon. Dan kebetulan karena memang banyak terus netizen ke saya juga sampai dengan ada channel apa itu meminta bahwa Pak Kades seharusnya sudah memberikan keterangan tentang Banpol gitu kan ya. Aduh saya diam saja. Karena memang kapasitasnya juga saya takut terlalu jauh. Terlalu jauh lagi. Nah kenapa sekarang saya berikan kepada saudara-saudara? Karena saya anggap bahwa silahkanlah ini untuk meyakinkan bahwa tidak ada polisi. Itu aja kalau saya bukan untuk apa-apa. Tapi meyakinkan bahwa tidak ada polisi yang menyuruh. Nah terkait foto yang Danu sodorkan ke pengacara waktu itu ke petaupan itu betul. Jadi ketika si Banpol ini masuk Danu moto dari belakang. Itu aja sebenarnya. Jadi apalagi coba. Nah jadi begini Pak. Masih menyambung dengan apa yang Bapak sampaikan bahwa kita sepekati di sini. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Indra. Bahwa tidak ada polisi yang menyuruh Danu untuk menguras Pak Mandi tersebutkan. Nah tetapi dalam hal ini bukan ada polisi tetapi adanya Banpol. Banpol. Kan di keterangan itu dijelaskan. Iya. Bahwa dia itu datang disuruh gitu si Banpol ini untuk membersihkan. Karena begini ceritanya. Pada sekitar jam 3 sore itu proses identifikasi tim Inapi sudah hampir beres ya. Jam 3 sore. Karena kan saya sampai maghrib di sana. Apa 3 sore ya? Sampai sore itu. Saya sampai maghrib di sana bersama dengan tim Resmo waktu itu. Nah kebetulan awal si bak mandi dibersihkan itu awalnya oleh tim Resmo. Di tanggal 18? Iya pas kejadian itu. Dibersihkan airnya itu. Sudah ada pembersihkan. Sudah ada. Malah seorang anggota itu karena kan gak ada pembuangan. Dikenyot lah pakai apa. Di bahasa Indonesia itu. Di isap? Di isap pakai selang. Malah karena terlalu kenceng gitu sampai masuk tuh air itu. Padahal air itu kan masih bercampur darah. Salah satu anggota itu. Dibuang karena itu tidak ada pembuangan. Air itu kalau tidak salah. Katanya ini saya karena saya tidak melihat ke dalam. Saya tidak berani ke dalam. Katanya sisa segini. Air itu sisa segini nih. Seatas mata kaki. Dan masih keruh. Nah karena kelupaan. Lupa. Waktu itu tidak dibereskan gitu. Akhirnya besoknya baru dibersihkan tanggal 19-nya. Ternyata ketika mau dibersihkan katanya juga air itu sudah naik lagi. Karena kan air pumpnya gak dimatikan. Jadi ketambah lagi airnya. Saya paham air pump. Nah itu aja sebenarnya. Jadi di tanggal 18 itu sudah ada proses pemeriksaan. Jadi sudah diidentifikasi semua. Jadi bukan tidak diidentifikasi. Semua sudah diidentifikasi. Oh semuanya. Keseluruhan. Bang Perdi sebelum saya ada lanjutkan. Tapi Bang Perdi ada barangkali untuk mewakili. Nah tadi memang satu pertanyaan. Ada yang bilang apakah itu tadi ada pembuangan atau tidak. Tapi ada pembuangan. Tidak ada pembuangan tadi. Tidak ada buangan. Dari waktu tidak ada pembuangan air. Makanya disedot lah. Sedot pakai. Dan juga kata aja nawu. Nah ya nawu cah itu karena kan memang tidak ada buang-buangan. Karena air itu lupa. Mungkin tidak ditutup kerannya. Kan air kalau di sana itu air pumpnya mati. Nah nyala lagi malamnya. Ya mungkin itu ketika malam nyala ya enggak ditutup kan. Tapi pertanyaan begini Pak. Apa yang membuat Indonesia. Jadi kalau misalkan itu sudah ada proses identifikasi di tanggal 18. Kenapa kok ada keinginan untuk. Identifikasi lanjutan. Bukan identifikasi. Karena kan yang rata kan bukan polisi. Apa yang membuat kok pengen lagi. Membersihkan gitu. Ini bukan pengen lagi membersihkan. Karena kelupaan. Ya lupa belum dibereskan nih. Sisanya itu. Kan ditakutkan ada barang-barang apa gitu. Di dalam itu karena kan airnya keruh. Dan ternyata pada waktu itu baru keingetan oleh anggota itu akhirnya suruh dibereskan. Karena baru keingetan bahwa oh belum salah saya kemarin itu nuras bak. Baru jingat sisa sematakan. Sematakan. Akhirnya suruh bantol gitu aja. Jadi gak ada hubungan sama sekali kalau menurut saya makanya saya gak upload itu. Nah sekarang saya kasih ke rekan-rekan itu ya untuk membuktikan bahwa memang betul ada tapi bantol bukan polisi. Ributnya kan polisi. Jadi begini ya. Apakah Nes jadi supaya dikualifikasi bahwa dikaitkan dengan ada apa yang sesuatu yang disampaikan oleh Danu. Adanya orang ini apakah itu bantol. Itu bantol berarti ini bisa dikatakan benar juga ya. Ada orang yang datang untuk meminta dia untuk membantu itu gitu. Karena cerita bantol ya. Cerita bantol ya. Tahu kan di videonya. Dia datang membersihkan di hampiri Danu. Karena kebetulan beliau ini harus butuh bantuan. Akhirnya bahasanya kan. Nung-nung ayo bantu saya dong. Itu aja. Karena dia masuk Danu nuturkan gitu. Danu ngikutin dari belakang. Kamu panggil Danu? Enggak. Gue gini. Dia mau masuk Danu turun. Nyamperin gitu. Nyamperin. Makanya kan Danu punya fotonya tuh. Nyamperin. Ketika tahu ada Danu. Si Bantol ini bilang. Nung ayo bantuin dong sekalian. Itu aja. Danu sudah kenal ya? Apa? Danu sama. Ya bukan sudah kenal. Artinya tahu aja mungkin namanya. Karena gitu. Tapi kan kalau Danu gak kenal. Angkanya kan polisi. Itu. Jadi berarti mungkin Pak Fredi. Diambil kesimpulan dari apa yang diselah jelaskan oleh Pak Indra ini. Berarti terkait yang pertama. Bahwa foto yang ada di depan rumah itu. Yakin betul itu adalah foto Kang Uci yang dipoto oleh Danu ya. Betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua dijelaskan juga oleh Pak Kades. Bahwa dishernya video tersebut. Untuk mengklarifikasi bahwa tidak ada polisi. Tidak ada polisi. Yang memerintahkan untuk itu adanya juga memang Pak Impol. Kan seperti itu ya. Tidak ada polisi yang menyuruh Danu untuk membersihkan bak. Bukan TKP ya. Bak. Ingat. Bak yang ada di TKP. Kalau membersihkan TKP kan beda. Dibersihkan semua. Tapi membersihkan bak yang berada di TKP. Membersihkan bak air itu menguras. Jadi bukan polisi yang menyuruh. Tidak ada. Cuma jadi ini secara sempananitas saja. Ketika Ban Pol ini melihat ada Danu. Akhirnya minta bantuan. Gitu saja. Jadi tidak ada perencanaan Danu disuruh-suruh. Tidak ada. Jadi kan banyak di netizen itu berkembangnya seperti itu. Nah kalau dijawab pada waktu itu. Saya pikir. Kalau dijawab ini tidak akan menyelesaikan masalah. Makanya diam saja dulu. Biar nanti. Oh sempat saya kan. Ayo Pak Kades katanya Anu-Anu. Karena relevansinya dengan case ini adalah jauh. Jauhnya tidak terlalu signifikan ke sana. Makanya sekarang kan sudah dibuktikan. Bahannya seperti itu aja kan wawancara saya. Dan kalau boleh tahu Pak Kades itu. Sebetulnya untuk pengembilan video tersebut. Itu berapa hari setelah kejadian itu sebetulnya? Besoknya. Besoknya? Eh bukan besoknya. Setelah statement Danu. Yang dia bilang ada polisi yang menyuruh. Nah kan akhirnya. Nah itu statement Danu. Bahwa dia disuruh polisi. Untuk bersih-bersih. Dan Pak Kades langsung. Statement Danu itu di channelnya Mbak Suci. Kalau nggak salah. Makanya Pak Kades langsung inisiatif. Untuk melakukan klarifikasi kepada kedua orang tersebut. Pembicaraannya malah saya kasih ke Pak Topan. Kan tahu sendiri rekaman saya dengan Banpol itu. Saya kasih sebagai. Audionya ya? Audionya saja sebagai bukti bahwa memang ada gitu. Ya menurut saya ini sesuatu yang perlu diapresiasi sih. Intinya usaha dan upaya yang dilakukan oleh Pak Indra ini istilahnya bisa membuat soalan ini menjadi terang-benerang sehingga tidak ada dusta di antara kita lagi. Saya begini aja. Kang Erie. Bang Prady saya begini aja. Karena saya ini pemerintahan ya. Sekaligus saya juga masih keluarga korban ya. Tapi saya tetap berada di tengah. Ingat. Kenapa saya bilang berada di tengah? Karena kewajiban saya sebagai pemerintahan ini membantu. Instruksi kepolisian untuk mengungkap ini. Dan saya pun ingin secepatnya sebenarnya ini diungkap. Tapi mungkin kan balik lagi. Ini kapasitas bukan kami. Tapi kapasitasnya adalah kepolisian. Saya pun tidak mau ketika polisi sudah bekerja. Siang, malam, berbulan-bulan sampai anggota anak istrinya juga ditinggalkan. Satu, dua bulan. Kemudian mereka dicibir oleh para netizen. Seolah-olah polisi ini tidak ada kerja atau apa. Dan hal-hal yang terkait dengan ada kejanggalan-kejanggalan akhirnya polisi yang disalahkan. Saya tidak berniat untuk memenangkan polisi atau membela polisi. Tapi saya ungkapkan apa yang saya tahu di lapangan. Makanya saya sering bilang ke Bang Perdi waktu dulu di channel Bang Perdi. Saya paling tahu. Maksudnya paling tahu itu bukan paling tahu siapa yang membunuhnya. Tapi paling tahu apa yang dilakukan oleh polisi dalam penyelidikan. Dalam penyelidikan di lapangan itu. Itu maksud saya. Oke Bang Perdi ada pertanyaan lagi. Apa yang lagi? Ya, apa-apa ya? Saya ini sudah terjawab. Ya. Lagi yang netizen itu ingin tahu terkait waktu otopsi ulang menggunakan mobil ambulan desa yang waktu itu disampaikan oleh Pak Ades. Bukan otopsi ulang. Eh bukan otopsi, otopsi awal. Otopsi awal itu pakai ambulan desa. Waktu itu kan tadinya mau saya yang bawa otopsi itu ke Bandung. Saya pikir otopsi ini hanya sampai berjam-jam lah. Ternyata kan pulang sampai malam. Saya sampai dilarang oleh kak ur saya waktu itu. Nggak usah Pak. Bapak takut ada apa-apa aja di sini katanya. Akhirnya berangkatlah menggunakan mobil desa dan disana jenajah Amel kalau nggak salah yang dibawa itu mobil desa itu yang mobil Puskesmas jenajah Ibu Tuti. Tapi baliknya mobil desa bawa jenajah Ibu Tuti dan yang Puskesmas bawa jenajah Amalia. Berangkat jam berapa waktu itu? Waktu itu berangkat setelah beres identifikasi tim Minapis itu siang. Sekitar mengelohor gitu ya kalau nggak salah. Karena kan semua sidik jari itu diperiksa waktu masih di dalam mobil itu baru diturunkan. Semuanya udah beres. Waktu itu menurut kak ur saya yang bawa mobil yang nunggu sampai pulang jam 1 malam, jam 2. Proses otopsi itu lama sekali. Lama dari jam berapa malam sampai jam 12 gitu. Lama pokoknya. Kalau berangkatnya ke sana itu yang bawa mobil sama siapa? Pak RT Opik sama Pak Agus. Agus kak ur saya. Proses identifikasi sudah selesai. Ya intinya pada saat Pak Kades di situ wawancara dengan Cimeng yang di bawah pohon itu ada menanyakan terkait bahwa proses identifikasi sudah selesai gitu. Nah banyak di kolom komentar kan teman-teman berbeda gitu ya Pak Kades dalam menerima video dan seolah dia itu menyimpulkannya seperti apa. Sehingga ada bertanya, apakah layakkah menanyakan terkait proses identifikasi sudah selesai sama kapasitas seorang banpol atau PHL itu tadi gitu loh. Mungkin sedikit bisa dijelaskan. Jadi proses identifikasi sudah selesai itu, beliau bertanya dulu. Ini udah saya bawa nggak apa-apa. Ya udah, gitu lah. Maksudnya bahasa udah silahkan dipindah itu berarti anggapannya menurut saya proses identifikasi terhadap mobil itu dari tim Minapis sudah beres. Kalau belum beres, polisi itu tidak akan berani memindahkan barang bukti ke tempat yang lain. Gitu maksud saya. Kenapa saya bertanya begitu? Karena maksud saya untuk menjelaskan bahwa memang proses itu sudah beres. Jadi bukan bahasa si banpol itu tahu identifikasi. Bukan. Saya yang bilang berarti betul nggak? Ya men, kalau itu proses ini sudah selesai. Iya Pak. Dia mengiyahkan itu karena beliau pun disuruhnya setelah dianggap oleh semua anggota yang ada di sana itu beres. Dan saya yakin apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada waktu sampai malam itu, itu betul-betul sudah beres identifikasi terhadap mobil. Karena setelah dari dalam itu yang saya lihat, senyuman tertuju kepada mobil. Karena kan mobil yang terakhir, anggapan mereka kan begitu, mobil yang terakhir. Kan terakhir itu jenajah kan dibawa ke sana. Berarti dianggapkan pihak penyidik itu bahwa mobil inilah yang terakhir sebagai alat buktinya. Akhirnya kan di proses. Dan saya yakin kenapa saya mengungkapkan, ini proses identifikasi sudah selesai ya. Dia mengiyahkan itu bukan berarti dia tahu bahwa identifikasi sudah selesai. Tapi dia disuruh itu oleh pihak polisi untuk memindahkan ke Mako gitu ya. Dia bilang iya, karena kan dia yang amatnya sudah disuruh gitu. Jadi bukan si Banpol itunya nyahwanan. Iya, iya. Sok tahu bahwa identifikasi sudah selesai, buka. Oke, sekarang paham. Nah, Pak Kades, sebelum ditutup mungkin ada pesan yang disampaikan oleh Pak Kades untuk subscriber Harry Susanto dan Bang Freddy Sudaryanto nih. Terima kasih untuk subscriber Harry Susanto dan Bang Freddy Sudaryanto. Saya berharap netizen juga bijaklah dalam berkomentar. Silahkan terus kawal pantau kasus ini. Karena saya pun sudah lelah ini, menunggu mudah-mudahan Allah secepatnya mengungkap siapa pembunuh terhadap saudara kami ini dan warga kami. Sekali lagi saya mohon doa kepada netizen, jangan pernah merasa lelah untuk mengawal kasus ini. Ini percayakan kepada pihak penyidik karena sebagai syariatnya adalah penyidik dan hakikatnya tetap nanti Allah yang akan menentukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.